Intro Hai guys, baik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih Di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara Kali ini aku mau ngebahas satu film seru yang menegangkan banget Filmnya juga masih cukup baru, judulnya Emergency Declarations Ceritanya tentang serangan wabah mematikan yang terjadi di sebuah pesawat di Korea Selatan Pokoknya nasib orang-orang yang ada di pesawat itu kasian banget deh guys Bagus filmnya, jadi pastiin kalian nonton sampe abis ya Oh iya sebelumnya aku juga pernah upload film tentang serangan wabah tikus di kereta Film itu seru juga guys, aku bakal taro linknya di kolom deskripsi Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya Oke deh, ga usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian ga ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film kita bisa liat nih ya Kondisi bandara di Korea Selatan yang ramai banget Nah di tempat pembelian tiket ada seorang cowok yang namanya Jin Suk Aneh banget, dia terus-terusan nanya pesawat mana yang penupangnya bakal paling banyak Setelahnya kelakuan Jin Suk makin aneh Diam-diam dia nyelipin sesuatu guys dibalik kulit keteknya Dan di saat bersamaan ada satu bocil cewek yang kebelet pengen ke toilet Kebetulan toilet ceweknya penuh Jadi dia masuk ke toilet cowok kan Pas banget bocil ini jadi ngeliat Jin Suk yang lagi ngebersihin lukanya Jin Suk ini punya niat jahat guys Dan karena hampir ketahuan sama bocil tadi Dia jadi nyari tau si bocil dan ayahnya mau naik pesawat yang mana Mereka mau ke Hawaii ternyata Dan si Jin Suk jadi beli tiket yang sama juga Sementara di sisi lain ada seorang detektif yang baru dapet kiriman video Namanya Detektif In Jadi ada yang ngelapor katanya bakal ada pesawat yang dibajak Nah Detektif In langsung nyelidikin Sampai akhirnya dia nemuin apartemen cowok tadi guys si Jin Suk Anehnya apartemen itu gak dikunci Seolah Jin Suk emang pengen ngasih liat itu semua Dari apartemen itu kecium bau yang busuk banget Dan ngerinya si detektif nemuin tubuh seorang pria yang udah gak bernyawa Dan kondisinya bener-bener mengenaskan Balik lagi ke bandara ya guys Bocil tadi dan ayahnya udah naik ke pesawat Nama ayahnya Jae Hyuk Dan keliatan si Jin Suk juga udah naik pesawat yang sama Gak lama setelahnya pesawat itu akhirnya berangkat menuju Hawaii Total penumpangnya ada 121 orang Di saat bersamaan detektif In dan polisi masih ngelakuin penyelidikan di apartemennya Jin Suk kan Mereka nemuin banyak rekaman Ternyata Jin Suk ngelakuin banyak percobaan pake tikus-tikus Yang ternyata tujuannya buat nyiptain virus mematikan yang efeknya cepet nyebar Ngerinya yang terinfeksi virus itu bakal meninggal dalam waktu beberapa menit aja Dengan kondisi yang mengerikan kayak korban yang tadi mereka temuin Bener aja nih guys di pesawat Jin Suk ngeluarin benda yang tadi dia sembunyiin di balik kulit ketek Itu ternyata virus mematikannya Dia sebar dong di toilet pesawat itu Setelahnya si bocil tadi udah mau masuk ke toilet yang sama Eh ada om-om gak sabaran yang pengen duluan Si bocil gak jadi masuk Dan di toilet om-om itu langsung ngehirup virus yang disebarin Jin Suk tadi guys Setelahnya pramugari yang ngebersihin toilet juga jadi ngehirup virus itu Di kursi penumpang Jae Hyuk bapaknya si bocil ngeliat video yang lagi viral Ini video ancaman tadi dari seorang pria yang mau ngebajak pesawat Dan Jae Hyuk sadar kalo yang ada di video itu tuh Jin Suk Jae Hyuk langsung ngelapor ke pramugari Tapi dia disuruh tenang karena masih belum ada bukti kalo yang ada di video itu tuh beneran Jin Suk kan Sementara kondisi di bandara heboh Karena pesawat yang dibajak itu udah terlanjur berangkat kan menuju Hawaii Sedihnya kebetulan istrinya si detektif ada di pesawat itu juga Balik lagi ke pesawat, si pramugari yang tadi ngebersihin toilet gak sadar Kalo virusnya jadi nyebar ke makanan yang dikasihin ke pilot pesawat itu Udah gitu om-om yang tadi ke toilet juga mulai ngerasa gatal-gatal, demam Dia kesakitan, teriak-teriak minta tolong dan gak lama langsung meninggal Para penumpang jadi panik dan Jin Suk keliatan seneng banget Tapi untungnya gak lama dia ditangkep nih sama Jae Hyuk Sialnya lagi-lagi Jin Suk ngeluarin virusnya dan jadi nyebar ke penumpang-penumpang lain Nah detektif In akhirnya udah berhasil nih ngehubungin pihak pesawat Eh setelah tau kalo virusnya bener-bener mematikan Sampai udah ada satu korban yang langsung meninggal Pihak pemerintah Korea jadi panik Orang-orang yang ada di pesawat itu memang harus diselamatin Tapi mereka takut juga kalo virusnya sampe nyebar keluar Sementara kondisi di pesawat mulai kacau kan Penumpangnya pada batuk-batuk gatal Jin Suk keliatan puas banget Dia bilang kalo virus mematikan ini gak ada obatnya Dan dia cuma isang aja Gak sabar pengen ngeliat semua orang yang ada di pesawat itu meninggal Bener-bener psikopet ya Situasi juga semakin kacau pas pesawatnya muter-muter kehilangan keseimbangan Karena ternyata si pilotnya udah meninggal guys Semua penumpang keguling-guling dan pesawatnya udah gak terkendali Untungnya masih ada asisten pilot dan kebetulan Jae Hyuk ini juga mantan pilot guys Mereka berhasil ngendaliin situasi dan pesawatnya kembali terbang normal Nah tapi masalahnya sekarang Jin Suk si penyebar virus juga udah meninggal guys Sementara mereka masih gak tau kan cara nyembuhin virusnya Lagi panik-paniknya gini Ternyata ada satu penumpang yang ngerekam dan upload video kekacauan yang terjadi di pesawat itu Cerita teror pesawat ini jadi heboh di TV-TV dan pemerintah juga masih belum bisa ngasih solusi Virus yang nyebar di pesawat itu terlalu berbahaya kan Bener-bener beresiko Balik lagi ini para penumpang akhirnya mutusin buat misahin diri Yang masih sehat dan yang udah terinfeksi Ciri-cirinya keliatan kan gatel-gatel kulit Sedihnya anaknya Jae Hyuk disuruh gabung sama orang-orang yang udah terinfeksi guys Karena dia punya sakit kulit Padahal bukan gara-gara virus itu Nah gak lama pesawat mereka udah mau sampai ke tujuan guys Hawaii Eh karena beritanya udah viral dan pihak Hawaii juga tau Kalau orang-orang di pesawat itu kena virus Pesawatnya gak dibolehin mendarat Disuruh balik, diusir Padahal bahan bakar yang mereka punya kan terbatas guys Kondisi penumpang juga semakin kacau Karena korbannya meninggal semakin banyak Di darat detektif In masih berjuang nyari cara Karena dia mau nyelamatin para penumpang pesawat itu kan Apalagi disana ada istrinya juga Dia akhirnya berhasil nemuin orang yang pernah jadi asistennya Jin Suk pas ngeracik virus Jadi ada harapan kan nih buat nyari obat penawar untuk virus itu Masalahnya ini si asisten pilot juga kondisinya udah mulai lemas guys Jae Hyuk harus ngambil alih kemudi pesawat Karena cuma dia kan yang bisa Tapi masalahnya ternyata dia punya trauma Dulu dia tuh pilot Tapi pesawatnya pernah kecelakaan Jae Hyuk selamat tapi ngerasa bersalah sama korban-korban yang meninggal Makanya sejak itu dia gak mau jadi pilot lagi Singkat cerita detektif In berhasil dapet informasi Kalau Jin Suk tuh ternyata udah nyiptain obat untuk virusnya guys Ada di perusahaan tempat dulu dia kerja Kacaunya karena berita udah viral dan perusahaan itu gak mau kena masalah Awalnya mereka nolak dan gak mau ikut campur Untungnya setelah didesak sama pemerintah Perusahaan obat itu akhirnya mau kerja sama Ngedenger kabar baik itu para penumpang jadi seneng kan karena udah ada obatnya Nah tapi kondisi bahan bakar pesawat tinggal sedikit Cuaca juga buruk Mereka harus segera mendarat Supaya selama pesawat ini mau mendarat di bandara terdekat yaitu Jepang Tapi ditolak guys Karena Jepang juga takut kan sama virus di pesawat itu Bahkan Jepang sampai ngirim pesawat tempur Dan ngasih tembakan peringatan buat musir pesawat Korea itu Pemerintah Korea sendiri juga masih galau guys Karena obatnya belum tentu berhasil kan Belum diuji coba Masyarakat Korea aja juga pada demo Mereka gak mau pesawat itu balik ke Korea Karena takut nanti virusnya malah jadi nyebar ke seluruh negeri Udah sedih banget ditolak dimana-mana Sampai akhirnya supaya para penumpang dan istrinya selamat Detektif In nekat ngajuin diri buat masukin virus ke tubuhnya Dan dia mau jadi orang pertama yang nyobain obatnya Sialnya setelah itu kondisi detektif In malah kritis guys Keliatannya obat itu gak berhasil Duh sedih banget Para penumpang di pesawat jadi putus asa Pasrah Mereka juga gak pengen nularin virus itu ke keluarga dan masyarakat di Korea Jadi mereka akhirnya sepakat untuk gak mendarat Dan cuma bisa ngehubungin keluarga masing-masing buat ngucapin salam perpisahan terakhir Sampai tiba-tiba ada keajaiban guys Kondisi detektif In membaik Obatnya ternyata berhasil Para penumpang pesawat itu langsung dikabarin Kalau mereka udah dapet izin buat mendarat Mereka bakal selamat Nah tapi masalahnya bahan bakar mereka udah hampir habis Dengan penuh perjuangan Jae Hyuk berusaha nendaratin pesawat itu dengan kondisi mereka yang terbatas Pesawatnya melaju cepat Gak stabil Sebenernya hampir mustahil mereka bakal selamat Ya tapi mungkin berkat doa-doa dari keluarga para penumpang Ajaib pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat guys Beberapa waktu setelah musibah besar itu Para penumpang sekarang kondisinya udah pulih guys Mereka ngumpul untuk ngerayain semuanya Dan jadi deket udah kayak keluarga Semua berterima kasih sama Jae Hyuk yang udah berhasil nendaratin pesawat itu Dan juga untuk detektif In Walau kondisinya masih di kursi roda Karena dia kan langsung disuntikin virusnya Jadi ya kondisinya paling parah Ya tapi dia udah berhasil jadi pahlawan Dan nyelamatin banyak nyawa Nah itu tadi ceritanya Gimana guys bikin deg-degan dan terharu juga ya Kalo kalian suka nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye